Hai selamat pagi sekarang gua mau ganti bearing roda depan Astrea legenda tapi rodanya ini udah ganti supra ini oblak ya roda depannya ini roda depan jadi jalannya agak-agak kurang stabil lah lari-larian jalannya Oke ikutin terus video selanjutnya jadi urutan pembukaran ini biasa standar 2 nanti kita ganjel di bawah mesin ganjel supaya gantung ya roda depannya gantung ini kita bongkar 17 ya Oh 19 ini 19 ganti copot tarik Oke terlepas banyak Oke ikuti terus hujan masih turun ini motornya udah di jengkrak ya di lebih ganjel ya guys supaya roda depannya gantung pada saat kita nyepotin roda depan itu bebas ya terus kuncinya juga ini 19 18 19 19 19 19 ini untuk ini ya kemudian lalu ini buat ngetok si bearingnya keluar kemudian ini SST nya ini bukan SST ya jadi cuma buat ngetok si bearingnya keluar terus juga balok balok untuk melandasin rodanya supaya enggak lecet itu juga ini kepala sok kepala sok ini juga harus ada buat ngeratain nanti bearingnya pada saat dipasang Oke lanjut 2-3 2-3 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 6 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 9 10 10 10 12 13 14 15 15 15 16 16 ini sudah terlepas terlepas warung ini sudah terlepas terlepas separohnya ini sedikit lebih mudah terlepas 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 sering cepat kendor terus bearingnya juga sering cepat oblak sering cepat oblak kemudian juga karena memasukkan air memasukkan air jadi si bearingnya kotor kotor dan lama-lama aus jadi oblak oke kita pasang ini bearing roda depan ya 6301 kiri kanan 6301 untuk roda depan suplak grain juga terlepas ini karena ada sealnya kiri kanan tidak ini sudah low maintenance seharusnya tidak usah digemukkan tapi kalau mau di lebih awet tidak mungkin tidak apa-apa ini kita kasih gemuk separoh nanti kita masukin lalu kita mengambil ini dari apa gulis bawaannya dari bearing kurang ya separoh aja gak apa-apa guys separohnya cukup ya takutnya ada abu masuk ya jadi tetap masih terpasang ini terpisah jangan langsung dicetok keras ya jadi harus sedikit-sedikit biar saya muka dipakai yang biar yang lamanya buat tadi lain jangan di cabang sehingga sampai udah terpasang ya sebenernya cukup gampang bisa dilakukan di rumah cara bongkar pasangnya kalau agak ribet ya buat ke bengkel untuk sebelahnya juga sama ya guys ya kalau bisa ini kan sistem ini yang untuk low maintenance nggak usah dipimpin lagi jadi kalau gue bongkar sebelah ini isi sendiri ini kan ada sih udah ada gerisnya cuma untuk nambahin aja sih ini jangan lupa ya pasang kolarnya di sini ini sama tahap pemasangannya jadi jangan langsung dihajar ini untuk masukinnya kita pakai bearing yang lama ya ini memastikan lagi kita tetap pakai sampai mana lagi tadi ini dipastikan udah masuk karena ini kan ketinggian sil nih ini silahkan ketinggian silnya kalau misalnya dia kurang masuk ini silnya juga nggak bisa dipasang oke ini udah terpasang sekarang kita pasang silnya silnya ini udah harusnya kan kita pilih bukan satu oke harusnya baru sih tapi ya fungsinya cuma buat ceklah abu nggak masuk aja sama aja juga oke sudah terpasang nah masangnya sekarang ini ada bosing dua nih kiri kanan nah kiri kanan ini kalau salah nih si piringan cakram bisa nggak center ke kalau centering jadi busing ya busing itu penting karena buat jaga jarak si piringan terhadap kaliper ya disini ya, jadi jangan sampai terbalik pasang busingnya, nanti piringan bisa serap oke kita pasang kembali ya masanya sesuai dengan urutan pembongkaran jadi yang lebih pendek itu di posisi piringan terhadap yang panjang ini sebetulnya ada gearbox buat ini ya jadi ya kita pasang pasang jatuh saya pasang selamat menikmati selamat menikmati